Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit cara pemasangan kondensor luar ya lor pada apa kulkas pintu satu atau pintu dua jadi kondensor sekarang itu karena dari besi ya lor jadi udah gampang banget bocor nah ini dikasih apa kondensor luar ini belum saya skrup ya lor untuk penggeseran laslah pengelasan bergampang yang pertama itu dipotong dulu ya lor yang dari kompresor pipa untuk outputnya dia ciri-cirinya ada tekanannya ya lor begitu dinyalain bertekanan nah pipa itu akan menyambung ke kondensor yang bagian bawah ya lor nah ini bagian bawahnya biar terus naik ke atas itu tujuannya biar oli itu ya ya lor biar oli itu enggak gampang naik ke evaporator jadi ngambilnya dari bawah nah untuk yang keluaran dari kondensor itu nyambungnya ke bagian kapiler ini ada filternya lor jadi ke kapilernya ya filternya sini jadi sebenarnya sesederhana itu ya lor untuk pemapa pemasangannya nah untuk yang bagian apa isepnya itu dibiarin aja ya lor nggak usah diputus gitu untuk yang bagian isepnya yang pertama itu dipotong aja dulu menggunakan apa alat pemotong pipa ya lor caranya itu diputer sedikit itu di kunciannya puterannya diputer jangan terlalu ditekan ya lor diputer diputer gitu ntar begitu udah agak kendor puter lagi tambahan begitu udah agak longgar puterannya udah enteng puterannya itu ditambahin lagi ya tambahin sedikit sedikit gitu dua-duanya dipotong ya lor baik yang dari apa pipa nah selanjutnya untuk pengelasan ya lor ini untuk pengelasannya saya karena kamera sembari dipegang lupa bawa tripod ya lor nah untuk pengelasannya karena besi ketemu tembaga ya lor jadi ini penting banget lor biar nempel jadi menggunakan borak ya lor saya nggak bisa nyontohin ini karena apa sembari menggunakan borak apa sembari megang kamera nah setelah selesai kayak gini ditunggu biar agak dingin aja dulu ya lor atau kalau misalnya mau agak cepat itu pakai lap kain ya lor gitu pelan-pelan lap kain dibasahi gitu kan nah selanjutnya itu saya kasih tekanan angin dulu ya lor 50 PSI jadi saya kasih tekanan angin dulu saya menggunakan kompresor kulkas jadi dia jadi dua stage lah jadi saya kasih tekanan angin 50 PSI biar apa kebocorannya itu ketahuan atau enggak jadi ngelasnya itu bocor atau enggak ya lor ya jadi kasih tekanan 50 PSI dulu pakai angin ya lor habis itu tinggal penggunaan sabun aja di bagian pengelas-pengelasannya gitu kan yang tadi di las itu ditempelin sabun tapi busanya ya lor jadi ketika dia bocor itu ketahuan disitu ketika bocor itu ketahuan nah kalau dirasa sudah aman ya lor dirasa sudah aman itu tinggal dibuang dulu anginnya semuanya dibuang anginnya dibuang gitu kan sampai nolah sampai enggak ada angin lagi tinggal dibutar manifoldnya aja manifold pembuangannya itu apa setelah itu tinggal divakum ya lor nah divakum terus saya menggunakan manifold 3 jadi langsung ya lor yang tengah itu ke apa AC yang tengah itu ke freon freonnya tipenya 134 A ya lor setelah dibuang gini ini kan sudah dibuang semuanya sampai habis gitu kan itu dilakukan pemakuman itu beda ya lor kalau untuk pengisi penambah apa buat kebocoran ngetes kebocoran itu di kompresor itu di bagian apa kompresor vakumnya itu pakai tekan kalau untuk vakum pakai hisap ya lor nah apa setelah divakum sampai minus 30 ya lor kurang lebihnya ya sekitar 15 atau ya 15 lah maksimal 15 menit lah 20 menit juga boleh itu kalau ketika ada vakum vakumnya bagus maksudnya udah enggak kebocoran dia vakumnya akan jerit ya lor suaranya itu semakin melengking nah untuk freonnya saya taruh di air ya lor freonnya saya taruh di air ini sih saya apa cara saya pribadi lah jadi saya taruh di air gitu kan setelah divakum sampai minus 30 itu pengisian freonnya itu sampai 10 PSI ya lor untuk pengisiannya pengisiannya sampai 10 PSI untuk pengisiannya sedikit-sedikit ya lor jadi diputer pelan tutup lagi buka terus tutup lagi gitu sampai dengan 10 PSI sembari ditunggu ya lor maksudnya disitu itu apa cepat nggak kalau misalnya cepat itu ada kemungkinan pengelasan mampet ya lor atau misalnya kalau misalnya dinyalakan itu kita tunggu sekitar 10 menit nih misalnya sudah 10 PSI gitu kan kita tunggu 10 menit atau 20 menit itu tiba-tiba tekanannya naik misalnya gitu lor tekanannya naik gitu sampai ke 15 terus sampai 20 itu dipastikan kalau nggak kapilar mampet itu pengelasannya mampet ya lor kalau yang kayak gitu jadi dia harus stabil posisinya nah terus kalau misalnya sudah selesai sampai 10 PSI itu tinggal dikunci aja ya lor tinggal ditutup manifoldnya kondensornya itu udah amat ya lor kalau misalnya dia bekerja kondensornya itu amat nah sembari nunggu itu bisa dirapiin ya lor posisi kondensornya dipasang skrup lagi dikasih skrup lah biar kenceng nah ini sudah 10 PSI ya lor setelah sudah 10 PSI itu tinggal ditungguin aja dia tekanannya turun atau nggak kalau misalnya ada kebocoran itu jarumnya nggak stabil ya lor jarumnya kalau ada kebocoran diantar lama-lama turun lama-lama turun gitu kalau ada kebocoran maksudnya kebocoran kayak misalnya di bagian evap gitu kan kalau ini salam dulilah nggak ada kebocoran pelan-pelan ya lor untuk pengisiannya itu untuk sampai ke 10 PSI itu pelan-pelan jadi dibuka terus tutup lagi buka tutup lagi gitu kan nah sembari dirapak apa sih namanya kondensornya itu anget ya lor nah setelah udah selesai itu bisa dibuka evapnya atau nggak juga nggak apa-apa ini karena posisi yang saya sudah dibuka dulu tadinya untuk mengetahui kebocoran jadi ada bekas oli atau nggak gitu kan di bagian evapnya jadi saya cek dulu kan kalau misalnya lama gitu dinyalain ada bekas oli nah ini udaranya udah mulai terasa dingin ya lor udaranya udah mulai terasa dingin nah itu di dalam berarti sudah di evaporator sudah ada pembekuan ini ada rencana evaporatornya sebenernya kepingin saya buka ya lor untuk pembekuannya merata atau nggak jadi kepinginnya saya buka saya buka aja dalam keadaan nyala walaupun ya nggak begitu bersiko sih jadi apa pembekuan di evaporator itu merata atau nggak sampai kebawah cepat atau nggak gitu kan karena ini freezer sih ya takutnya ada apa takutnya ada pipa-pipa kapiler yang agak tersumbat lah nggak lancar gitu kan jadi saya putusin ntar mau saya buka aja coba kira-kira apa sih kelihatan atau nggak nah terus saya akan ngecek lagi ya lor ya posisi manifoldnya itu naik atau turun gitu kan kalau misalnya naik itu kemungkinan ada kemampetan ya lor ada kemampetan kalau misalnya naik tuh tekanannya misalnya dari 10 PSI kok jadi 12 PSI 13 PSI sampai 15 PSI itu kemungkinan tersumbat lah kecil kemungkinannya nah kalau misalnya turun sedikit itu wajar ya lor turun sedikit banget itu bisa ditambahin lagi lah karena itu belum lama jadi belum apa sih belum pulen lah kalau bahasa saya itu nah kalau misalnya udah bisa dicopot dalam keadaan apa sih manifoldnya itu yang kekompresor itu dalam keadaan hidup ya lor jadi tekanannya lemah ini sudah saya buka ya lor semoga bermanfaat lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh